Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kajian kita ini rutin, khususnya teman-teman dari LPP POM Bogor ataupun yang mungkin sebagian bertugas di beberapa wilayah yang lainnya, di Cekarang misalnya, kita sudah melewati beberapa fase dari kehidupan bagi generasi, sudah kita ceritakan. Dan agak jauh, kita sudah melangkah, sangat jauh, cukup jauh. Kalau ibarat perkuliahan itu, kita sudah masuk semester yang kedua. Kita sudah masuk semester yang kedua, di mana fase pertama dari kehidupan bagi generasi sudah kita selesaikan. Baik, semuanya selamat menikmati. Bahasan terakhir, kita sudah bahas tentang Lazwat Uhud, perang Uhud. Kita sudah tuntaskan sampai pada usainya keperangan. Di mana, kalau kita gambarkan secara utuh, perang Uhud yang sangat berkesan. Persia Wahud adalah persia yang sangat berkesan bagi Rasul Salam dan Kambes Min, bahkan bagi kita juga hari ini. Kalau kita berangkat haji atau umroh dalam kondisi yang normal, tidak seperti sedang kita alami. Seperti sekarang, maka salah satu destinasi, salah satu tempat yang selalu dikunjungi, selalu didatangi, dan kemudian tidak mungkin tidak. Jadi kalau tidak datang ke situ, mungkin bisa diprotes. Bisa diprotes. Adalah Uhud. Kalau tidak datang ke misalnya Badar, itu biasa. Tapi Uhud, ini menjadi destinasi, menjadi salah satu tujuan wisata religi, yang tidak mungkin diabaikan. Pasti datang. Karena ini penting, mengapa demikian? Karena ini adalah persiwa yang sangat berkesan bagi Nabi. Ada 70 syuhada Uhud yang terbaring jasadnya hari ini di lering bukit tersebut. Jadi tujuan pertama kita adalah untuk mengunjungi, menziarahi para syuhada tersebut. Di antara mereka ada Hamzah bin Abdul Muttalib, yang sangat terkenal. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada Mus'ab bin Umair. Ada siapa lagi misalnya? Abdullah bin Jahus, yang merupakan ipar Rasulullah S.A.W. Dan 60 sekian, para sahabat Nabi Muhammad. Dan yang kedua tujuan kita datang ke situ adalah menapaktilas perjuangan dan sejarah perang Wahud itu. Sehingga sangat berkesan, yang tidak mungkin bisa dilupakan. Nah, pada hari ini, sekitar 30 atau 35 menit ke depannya, sampai 8.45an atau 8.50an maksimal, kita akan membahas ayat-ayat yang turun, mernungi Taujih Ilahiyah, ayat-ayat yang turun, setelah perang itu terjadi. Setelah perang itu terjadi. Karena di antara fungsi, teman-teman yang baru gabung, Alhamdulillah, boleh mem-mute-kannya, suaranya agar tidak berisik. Atau saya mute-kan langsung ya. Mohon maaf. Nah, jadi di antara tujuan kita belajar sejarah Nabi, di antara adalah Untuk membantu kita memahami Al-Quran dan Hadis. Mengapa demikian? Karena ada korelasi, teman-teman, antara Al-Quran dengan pesiwa-pesiwa yang terjadi di masa baginda Rasulullah SAW. Hampir semua ayat, hampir semua, mungkin ada beberapa saja yang mungkin tidak terdapat ya. Ada asbab Nuzul ya. Background latar belakang, mengapa ayat itu turun. Ini sebut dengan asbab Nuzul. Sebab Nuzul. Dan hampir banyak ayat, sangat sulit kita fahami maknanya, tujuannya, kalau kita tidak, taulah terbelakangnya. Saya ambil lacak saja misalnya surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini ayat, susah kita fahami. Kalau kita tidak pernah baca, misalnya perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Nanti kita akan bahas. Demikian juga dengan ayat-ayat, misalnya yang lain, misalnya surat Al-Tahrim. Ini sulit kita fahami, kalau kita tidak pernah membaca, sejarah atau persiwa yang terjadi antara baginda Rasul dengan istri-istrinya pada waktu itu. Demikian juga dengan ayat-ayat yang turun, setelah perang Uhud ini. Jadi setelah perang Uhud terjadi, di mana kondisi komosimin sangat down pada waktu itu, mereka kalah. Dan kekalahan itu adalah karena ulah mereka sendiri, kita pernah bahas pada persiwa sebelumnya, ada 50 orang pasukan pemana, yang diperintahkan oleh Rasul untuk stay, tinggal di bukit rumah, tapi mereka lalai, lalu kemudian tidak mengindahkan nasihat baginda Rasul strategi tersebut, akhirnya mereka turun dan kafir kuris menelikung dari belakang. Menyebabkan mereka kalah, Rasul sendiri lukap cukup serius, 70 orang komosimin meninggal dunia, dan bentuk-bentuk kekalahan yang lainnya. Nah ini kita belajar tentang bagaimana mengembalikan, teman-teman sekalian, kondisi mental yang kalah. Segera kalau kita koralisikan dengan konteks hari ini, ini ayat-ayat ini juga perlu, memahami takdir, yang disebut dengan memahami takdir. Hari ini, saya sering sampaikan, hampir semua kita dalam berbagai level, dan dalam profesi apapun, mengalami puncangan. Terutama pada pekan-pekan pertama, pekan-pekan kedua, di mana kita harus dirumahkan, sekian orang kehilangan pekerjaannya, sekian orang tidak bisa melaksanakan aktivitas, tidak semua bisa dilaksanakan secara online. Tapi kita harus move on, membaca takdir. Walaupun yang masuk dengan takdir bukan menyerahkan diri, tapi move on bergerak. Makanya Allah SWT, melihat orang-orang yang kalah ini, ada yang terluka, meninggal dunia, lah Nabi, apa namanya, luka cukup serius, diantara mereka sampai, kemudian ada yang berpikir, ini benar nggak si Islam, kok kita kalah? Ini sering muncul ya, Ustaz, Insya Allah, dari seruan para ulama, kita benar, kok kita kalah? Kok orang soleh itu, kok bisa kalah? Orang beriman itu, kok bisa kalah? Orang beriman, orang taqwa, ada Nabi di tengah mereka, Nabi di tengah mereka, kok bisa kalah? Nabi ada di hadir, di tengah mereka, berperang bersama mereka, kok bisa? Kok bisa kalah? Ini mereka tidak bisa menerima sebagian. Ini benar nggak si Islam ini? Maka Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Taujihad Rabbaniyah. Arahan langsung dari Allah SWT tentang kondisi kaum muslimin agar mereka bisa bangkit lagi. Semangat lagi. Harus. Jadi kalau kalah, dihidupkan galau, ya, normal. Biasa. Manusia. Tapi nggak boleh berlama-lama. Dua, tiga hari cukup, selalu kita move on lagi. Kondisi seperti sekarang, wabah korona yang luar biasa, membuat dunia berubah luar biasa, kita galau dalam satu, dua, tiga hari, seminggu, yes. Tapi selalu kita harus move on, melihat realita. Apa yang harus kita lakukan. Tidak bisa duduk di rumah, diam saja, banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kita. Termasuk diantaranya kajian-kajian online seperti itu. Maka Allah SWT menurunkan firman. Teman-teman yang memegang musabah Al-Quran, dan saya agak terkendala memunculkan slide, tapi teman-teman yang bergabung di YouTube, itu sudah ditampilkan. Teman-teman yang di rumah, mungkin bisa membuka musabah Al-Quran. Kita akan telah beberapa ayat yang turun setelah perang Al-Quran ini, teman-teman sekalian. Kita akan mulai dari firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 137. di YouTube sudah tampil. Kita akan lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun. Qad khalat min qablikum sunanun. persiwa-persiwa, kejadian-kejadian. Fasiru fil ardi fangzuru kaifakana aqibatul muqadzin. Maka perhatikanlah, lihatlah, kaifakana aqibatul muqadzin. Bagaimana akibat orang-orang yang berustahkan. Jadi, Allah mulai dari ayat ini. Ini menarik, teman-teman sekalian. Saya sering berenung dan membayangkan, begitu luar biasanya, Allah dalam memberikan uji, memberikan arahan kepada kaum muslim. Ada orang kalah. Daun. Luar biasa. Terpuruk mentalnya. Maka Allah memberikan nasihat mereka dengan kelimat tenang. Telah berlalu kisah-kisah sebelumnya. Dan inilah pentingnya kita belajar sejarah. Inilah pentingnya kita belajar sejarah. Telah berlalu kisah-kisah sebelumnya. Sebelum kalian sudah banyak umat-umat yang kalah. Dan itu biasa. Jadi, Allah mengembalikan rasionalitas orang yang kalah ini dengan merujuk ke sejarah. Hari ini kita kena wabah virus corona. Maksud saya, mewabah di mana-mana. Kita bisa lihat, bercerimin kepada sejarah. Bagaimana arahan dari Rasulullah, walaupun di masa Nabi tidak pernah terjadi virus corona seperti ini. Tapi baginda Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita. Dan arahan baginda Rasulullah itu teman-teman begitu detil. Sampai dalam riwayat Aisyah. Dan ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih diatakan dari jalur Aisyah. Ketika Aisyah bertanya tentang penyekat tahun, kata Rasulullah apa? فَأَخْوَرْهَا نَبِيُّ اللَّهِ يَسْلَىٰ Maka Nabi beritahu kepada Aisyah أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْرَ Ini adalah azab yang diturunkan kepada Allah bagi orang yang dikendaki. Dari orang-orang zalim, orang-orang luhaka. Jadi, virus ini turun untuk mengazab, memberikan peringat siksaan ini kepada orang-orang zalim. Tetapi, فَاجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُمِنِينَ Tapi, bisa jadi Allah jadikan rahmat ujian yang bisa menjadi rahmat bagi orang-orang rimah. Dan, فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَالْ تَوْنِ Dan, tidak ada orang yang seorang hamba yang dilanda musibat tahun ini. فَأَيَمْكُسُّ فِي بَلَدِهِ Lalu, dia menetap tinggal stay at home. Tinggal di negerinya. Bahkan, riwayat lain ada mengatakan ya. فَأَيَمْكُسُّ فِي بَيْتِهِ Tinggal menetap di rumahnya. Seperti kita hari ini. Wabah di mana-mana. Kemudian, kata Rasulullah S.A.W. tidaklah seorang hamba di mana terkena wabah ini. فَأَيَمْكُسُّ فِي بَلَدِهِ Stay at home. Stay di negaranya. Tidak keluar negeri. Tidak ke mana-mana. Di rumahnya. Banyak di rumahnya. فَأَبِرَ dalam keadaan sabar. يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُسِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ Dan dia tahu bahwa tidak ada musibah kecuali akan merupakan ketetapan dari Allah S.W. إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُا أَجْرِ سَيْدُ Kecuali dia seperti orang yang mendapatkan pahala-pahala mati syair. Jadi sudah ada arahan dari Allah S.W. Ini Allah mulai dari sini. Kemudian Allah mengatakan dalam firmannya هَذَا بَيَانُ لِنَّاسِ Ayat berikutnya وَهُدَوْ وَمَوْيَعْضَةٌ لِلْمُتَّهِ Ini adalah penjelasan Al-Quran ini. Kita kembali ke Al-Quran ini. بَيَانُ لِنَّاسِ Penjelas sebagai manusia. Jadi Al-Quran itu menjelaskan. وَهُدَنُ Dan berfungsi juga sebagai petunjuk atau banyak orang masuk Islam hari ini karena membaca Al-Quran dengan izin Allah. وَمَوْيَعْضَةٌ لِلْمُتَّهِ Dan membaca Al-Quran. Kita lihat ayat 139 dari surat Al-Quran ini. Lebih detail lagi. Allah sampaikan kepada orang-orang yang kalah dan bisa juga mungkin termasuk kita hari ini dalam keadaan dawn misalnya. Pada ayat 139 Allah SWT memberikan bukan hanya arahan. Bukan hanya arahan. Tapi semacam penyemangat. Penyemangat kepada mereka. Kepada orang yang kalah. Dengan menunjukkan gejala alam. Apa kata Allah? إِيَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَا قَرْحٌ مِثْلُ وَتِلْكَ الْأَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشَّهَدَةِ وَاللَّهُ لَيُحِيبُ الْطَارِينَ Ini luar biasa. Mereka kalah teman-teman sekalian dalam perang khud itu. 70 syahid diantara para sahabat Nabi. Maka Allah mengatakan إِيَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ Kalau hari ini kalian dilanda luka kalah 70 syahid sebagian ada yang luka-luka Nabi sendiri luka serius tenang فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحٌ Sebelumnya musuh juga telah kalah dalam perang badan. Kosong-kosong. Atau satu-satulah gitu ya. Jadi tenang ya. Dan Allah ingin mengatakan وَتِلْكَ الْأَيَّمُنُوا دَوِلُهَ بَيْنَنَا Demikanlah hari-hari itu kami pergilirkan ke luar manusia. Jadi menang dan kalah itu biasa. Dalam dunia bisnis untung dan rugi itu satu hal yang biasa. Bangkur dan untung itu satu hal yang biasa. Bahwa roda itu selalu berputar. Bahkan kalau kita pengen naik di ketinggian itu startnya mesti dari bawah dulu. Begitu kira-kiranya. تِلْكَ الْأَيَّمُنُوا دَوِلُهَ بَيْنَ النَّاسِ Kami pergilirkan kepada manusia. Dan Allah mengatakan bahwa kekalahan itu diantara fungsinya apa? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Fungsi kekalahan fungsi musibah kita bicara tentang konteks hari ini. Kala, mendapatkan musibah di lana krisis diantara fungsinya apa? وَلِيَعْلَمَهُ الَّذِينَ آمَنُوا itu menjadi sangat jelas mana orang-orang riman dan mana orang-orang nafif. Kita kadang mengetahui mana teman sedati dan mana musuh dalam selimut tahunya kapan? Ketika kita dalam keadaan kalah. Kita dalam keadaan lemah. Kita dalam keadaan bangkrut. Untuk mengetahui mana teman kita yang benar-benar teman dari mana tahunya? Ketika kita dalam keadaan bangkrut. Kalau kita dalam keadaan punya jabatan, punya untung besar dan seterusnya dalam keadaan jaya, maka kita tidak tahu mana teman sedati dan mana yang bukan. Semua orang dekat. Semua orang mendekat. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, saya akan mengetahui mana teman yang sebenarnya itu kapan? Ketika dalam keadaan terpuruk. Baru tahu. Ketika kita dalam keadaan susah seperti sekarang, kita tahu mana teman kita yang sebenarnya dan mana yang bukan. Kalau kita dalam keadaan menang, dalam keadaan jaya, dalam keadaan sukses, semua orang mendekat dan kita tidak tahu mana teman yang sedati dan mana yang musuh dalam muslim dan orang-orang masyarakat. Maka kata Allah Pak, Ya takhiza untuk Jadi musibah itu dalam konteks diantara fungsi apa? Ya takhiza termasuk juga musibah hari ini. Insya Allah. Teman-teman kita, para ahli medis, tenaga kesehatan, para dokter yang dalam musibah ini mungkin ada yang meninggal dunia. Insya Allah. Kalau niatnya benar, dan menganggap bahwa semua persiwa terjadi karena izin Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pahala keajri syahid. Seperti orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggal di tempat tidurnya, meninggal di rumah sakit, bahkan dalam kondisi sekarang mungkin yang mengantarkan jenazahnya cuma beberapa gelintir orang. Maka saya ingin sebutkan orang yang sukses itu di akhir hayatnya tak mesti ditandai dengan banyaknya pengiring yang mengantar jenazah ke makam. Enggak mesti. Jangan kira ada orang yang meninggal dunia berduyun-duyun ratusan ribuan orang mengantar jenazahnya ke makam. Dia sebut orang yang susah sebelum tentu. Karena para artis yang selama bergerimang dengan hal-hal yang tidak benar, ketika dia meninggal, pengiringnya ke makam juga banyak. Dan kita tidak jamin mereka adalah orang-orang yang mulai di sisi Allah SWT. Dan sebaliknya, kita temukan ada orang-orang yang kita tahu dari kehidupan sehari-harinya. Dan seterusnya, ketika dia meninggal dunia hanya di antar beberapa gelintir orang dan mereka mulia di sisi Allah SWT. Sahabat bagian dari Rasulnya, Abu Zar al-Ghifari dan ya, ini antaranya yang muncul sendirian berangkat ke perang tabuk sendirian dan kata Rasul dia akan meninggal dalam keadaan sendirian. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan hanya ditemani oleh keluarga kecilnya, oleh istri dan beberapa orang-orang anaknya. Sampai jenazahnya tergeletak, sambil tertendang, yang hampir ditendang oleh kafilah dagang yang lewat Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu. Dia sendiri yang tidak ada keluarga. Tapi siapakah Abdullah Abu Zar al-Ghifari, seorang tokoh mulia yang mengislamkan kafilah ban-Ghifari yang luar biasa. Jadi, orang soleh itu tidak mesti dilayat, tak mesti diantar oleh jutaan pengirim ke jenazahnya. Dan bisa jadi hanya beberapa orang yang mengiri jenazahnya, tapi dia termasuk orang-orang yang mulai di sisi Allah. Nah, baik. Lalu pada ayat berikutnya, dan ini menarik. Ayat 141, masih terkait dengan persiwa perang ini juga fungsi musibah, fungsi kekalahan. Apa itu? Kalimat itu dalam beberapa makna dan beberapa versi terjemahan Al-Quran itu terjemahkan dengan menseleksi, memilih. Tapi kalau kita rujuk ke makna dasarnya, bisa jadi makna attam hisyat itu artinya menseleksi dengan cara yang ekstrim. Begini, saya ingat beberapa keterangan para ulama ketika menjelaskan kalimat waliumahisullah ini, misalnya ada tebu, saya ingat bapak saya dulu kalau di kampung ada tebu, untuk memisahkan antara saripati manisnya dengan ampasnya itu dengan cara terdigencet. Ditaruh dan kemudian dipras. Sehingga terpisahlah ampasnya dan kemudian manisnya. Persiwa memisahkan antara saripati manis dengan sampahnya ini, tebu ini, itu dengan atam his. perang juga demikian. Untuk menseleksi, memeras orang-orang beriman, mana diantara mereka yang di dalamnya ada penyakit nifak, dan di situ mereka diseleksi. Musibah juga hari ini, wabah hari juga demikian, untuk memeriksa diantara kita, mana orang-orang yang betul-betul imu khasiban, berharap, ridho Allah, sabar, sabar dari itu dalam kondisi siapapun dia tetap menjaga, menjaga kiamat. Dan lagi orang-orang kafir apa? وَيَمْحَقَلْ كَفِرِينَ Dan menghinakan orang-orang kafir. Mungkin walaupun mereka mulia, ada satu ayat yang mungkin terskip tadinya, ayat 139, padahal penting saya agak lewat tadinya, ayat 139 kita balik sedikitnya, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَلَا تَهْزَنُوا Ini penting sebagai penyemangat. وَلَا تَهْزَنُوا وَلَا تَهْزَنُوا Dan ini ayat ini juga berlaku untuk hari ini kita. Dan ketika kita dilanda musibah hari ini, وَلَا تَهْزَنُوا janganlah kalian merasa hinan. وَلَا تَهْزَنُوا jangan sedih. Jangan di siapapun kita hari ini kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan. وَلَا تَهْزَنُوا jangan merasa hinan. وَلَا تَهْزَنُوا Jangan merasa sedih. وَأَنْ تُمُّلْ أَعْلَوْنَا يَنْ كُنْتُمُونِينَ Kita tetap berada dalam keadaan أَعْلَوْنَا tinggi. Walaupun kau musib men terpuruk kalah dalam perangkutnya, tapi Allah mengatakan أَنْ تُمُّلْ أَعْلَوْنَا kalian tinggi. Tapi dengan syarat يَنْ كُنْتُمُونِينَ Jadi yang membuat seseorang itu mulai di sisi Allah SWT bukan kalah dan menangnya dalam sebuah perisiwa.